Dan sementara hingga minggu malam kemarin, keluarga besar almarhum Sutopo Purwonugroho di Boyolali, Jawa Tengah terus didatangi oleh pelayat. Keluarga Sutopo telah bersiap menerima kedatangan cinasa almarhum yang akan diberangkatkan hari ini. Kerabat dan tetangga almarhum Sutopo Purwonugroho terus berdatangan ke rumah orang tua almarhum di Boyolali, Jawa Tengah. Karangan Bunga ucapan Bela Sungkawa juga terus mengalir dari instansi pemerintahan maupun masyarakat umum. Keluarga almarhum menggelar tahlil dan doa bersama atas kepulangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB itu. Rencananya, jenazah Sutopo Purwonugroho akan dimakamkan di pemakaman umum Sonolayu. Namun sebelumnya akan diadakan prosesi pemakaman di rumah orang tua almarhum di kampung Sorodadi, Kelurahan Siswo Dipuran, Boyolali, Jawa Tengah. Sehari sebelum mengembuskan nafas terakhir, Sutopo Purwonugroho sempat melakukan panggilan video dengan putra sulungnya, Ivanka Rizaldi. Dalam percakapan tersebut, almarhum sempat menceritakan kondisi dirinya yang mulai membaik. Berobat di Cina, banyak kemajuan. Pas Topo sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong. Bahkan kemarin pagi sempat fit call sama saya. Cuma mungkin kemarin agak drop karena flu. Terus dikabarkan oleh mamah juga. Dokter juga mau ngasih obat, tapi yang ada adrenalinnya. Itu membuat Pak Topo kayak nggak bisa tidur gitu. Terus ya dikabarkan, tadi malam jam 1, jam 1 lebih, Pak Topo udah nggak ada. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho meninggal dunia pukul 2 lebih 20 menit waktu Guangzhou, Tiongkok. Sejak 15 Juni 2019, Sutopo menjelani rangkaian pengobatan kanker yang dideritanya di sebuah rumah sakit di Guangzhou, Tiongkok. Selama pengobatan, Sutopo ditemani sang istri. Almarhum berjuang melawan kanker paru-paru sejak 2017 silam. Tim Liputan Ainews melaporkan.